Hutan Kalimantan Yang terletak pada daerah perbatasan Terkhususnya kecematan lumbis pensiangan Yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia Kini memiliki keindahan dan hutan yang sangat indah Tentunya hutan tersebut memiliki jenis hewan yang sangat banyak Kali ini saya menemukan jenis spesies yaitu milipede Dimana milipede ini yang berarti kaki seribu Atau pendutup-pendutup desa tersebut menyebutnya Dengan sebutan nama Unsur Jumlah kaki pada hewan ini sangat banyak Karena disebabkan setiap segmen tubuh tersebut Sebenarnya adalah dua segmen Yang tergantung menjadi satu Inilah yang menjadi kiri-kiri utama pada hewan ini Terima kasih telah menonton! Sebagian besar kaki seribu adalah detrifora Dan membentuk humus dari sisa-sisa tumbuhan Mereka adalah ada di berbagai ekosistem Seperti yang ada di darat dan juga ada pada habitat di dalam tanah Hewan yang satu ini bukan organisme akuatik Walaupun ada spesies yang dapat bertahan hidup berbulan-bulan di dalam air Dan segmen-segmennya yang keras adalah untuk melindungi diri dari serangan musuhnya Dan hewan ini akan pergi Tanpa pun mencari lubang Untuk mencari makanan Maupun berkunjungi di dalam lubang Untuk menghindari musuhnya Saat musuh asasin manusia mengganggu peraturan ini Maka, musuh asasin manusia akan membentuk asas tubuhnya Maka, musuh asasin manusia yang berpeda dan tidak mengganggu perangkat ini Terima kasih telah menonton